Yang juga menjadi sorotan hari ini adalah Pangdam Jaya Majen Mulyo Aji akan mengusut tuntas oknum TNI yang diduga ikut membantu selebgram Rachel Feinnya lolos dari karantina selepas pulang dari luar negeri. Kaburnya selebgram Rachel Feinnya dari karantina membuat kodam Jaya turun tangan karena diduga melibatkan oknum anggota TNI setelah dilakukan penyelidikan mulai dari Bandara Soekarno-Hatta hingga Wisma Atlet. Kaburnya Rachel ini diduga melibatkan oknum TNI berinisial FS yang bertugas di bagian pengamanan Satgas COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta. Ia diduga mengatur agar Rachel ini dapat menghindari prosedur karantina yang harus dilalui setelah melakukan perjalanan dari luar negeri. Memang ada oknum dari anggota TNI yang didalamnya terlibat dalam proses yang dilanggar. Jadi ada pelanggaran protokol kesehatan dilaksanakan oleh anggota TNI. Sekarang kita sedang proses dan kita sedang berbaiki dan evaluasi. Dan melalui akun Instagram, Rachel meminta maaf atas kesalahannya yang merugikan orang lain. Ia menyebut hal buruk yang dilakukannya akan dijadikan sebagai pelajaran ke depan untuk selalu berpikir dalam melangkah ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.